Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sipresis hewan asli Indonesia yang dapat ditangkarkan Menurut Naipos-Pos 2003 Rusa dapat dikonsumsi hampir semua jenis Dedaunan dan rumput Tahan terhadap kekurangan air Sehingga rusa mampu menyesuaikan diri Dengan kondisi agro ekosistem yang beragam Rusa merupakan hewan liar yang memiliki nilai ekonomis Dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sebagai sumber protein asal hewani Namun menurut Undang-Undang nomor 134 dan 260 Tahun 1931 Rusa adalah binatang liar yang dilindungi pada tahun 1990 Rusa telah masuk sebagai hewan ternak baru Berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 362 Di Papua sendiri Rusa sudah dibudidayakan dan tangkarkan dalam skala kecil Dan dengan cara diikat Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkah laku rusah harian timur Serpus timorensis dalam kondisi penangkaran yang lebih luas Dengan jumlah populasi hewan periharaan yang relatif banyak Kemudian, metode penelitian Metodenya time sampling Tempatnya yaitu penangkaran rusah timur Dr. Prans di bumi Marnina, Kelurahan Ambar Objeknya 24 ekor rusah ternak Kemudian, jenis penelitian observasi Selanjutnya, keadaan umum pada penangkaran rusah timur Yang pertama, ada luasan area penangkaran yaitu sebesar 126 meter x 96 meter Dan terdapat naungan dengan luas 25 meter x 5 meter Yang kedua, terdapat rumput lapang yang dapat dikonsumsi oleh rusah tersebut Yang ketiga, pakan yang diperoleh dalam rumput adalah area penangkaran seperti rumput karpet dan rumput pekir serta rumput jarum Selanjutnya, pengamatan perilaku sosial rusah timur Pengamatan tingkah laku rusah timur dilakukan pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore Berikut table aktivitas sosial rusah timur Berikut hasil dari table tersebut Yang pertama, rusah dewasa lebih banyak interaksi dalam kelompok Dibandingkan rusah muda dan rusah kecil jarang sekali melakukan adanya interaksi dalam kelompok Hal ini terjadi Bila terjadi perubahan atau gangguan, rusah dewasa lebih tanggap dan memberikan isyarat kepada kelompok lainnya Yang kedua, hubungan sosial lebih banyak diperlihatkan oleh induk dan anak dan juga penjantan-penjantan yang ada Penjantan akan terus bermain, baik sudah maupun sebelum merumput Mereka akan beradu tanduk satu dengan lainnya Sifat sosial penjantan jarang sekali diperlihatkan untuk betina Hal ini terjadi kemungkinan karena belum musim kawin Jika musim kawin, rusah jantan akan terus mendekati betina Untuk mendapatkan betina Rusah akan bersaing atau berkelahi dengan rusah jantan lainnya Sampai muncul salah satu pemenang Dan ini akan berlangsung 2-3 jam Tergantung banyaknya saingannya Yang keempat, aktivitas sosial Pada rusah dapat diperlihatkan sepanjang hari Yaitu dari pagi sampai sore hari Tertinggi pada pukul 16.00 sampai 18.00 Ini terjadi karena pada periode tersebut Rusah sudah mau beristirahat Sehingga lebih banyak bermain Selanjutnya kesimpulan yang didapatkan pada pengamatan perilaku sosial rusah Yang pertama, perilaku sosial pada rusah timur Lebih banyak dilakukan oleh rusah betina Dewasa terhadap anaknya Dan rusah jantan dewasa terhadap rusah betina Dan sesama rusah jantan dewasa Yang kedua, rusah muda dan rusah anakan Kurang memperlihatkan interaksi dalam kelompok Berikutnya, daftar pustaka Yang dipakai pada penelitian ini Sekian materi perilaku sosial pada rusah timur dari saya Jika ada kesalahan, saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!